Intro Hari ini tadi kita Mulai puja bakti dengan Menyanyikan lagu selamat Ulang tahun Siapa yang ulang tahun? Kusri Kusri, Cengsri Mana sekarang? Yang ulang tahun malah beli Tentu kita Harus mengucapkan selamat ulang tahun Yang keberapa? Rahasia Uluh Ulang tahun pakai rahasia Ya Balita, balita Di bawah 500 tahun Memang perempuan ini repot Di dunia ini mengurus perempuan itu yang paling sulit Padahal isinya hanya laki dan perempuan Tapi mengurus perempuan paling sulit Kalau kecil ditanya Kamu masih kecil ya? Enggak Saya sudah besar Tapi kalau sudah besar dikatakan Wah Kamu kok Sudah besar tau? Belum, saya masih remaja Jadi susah Paling susah Makanya sekian ditanya umur Enggak boleh Perempuan katanya ada pantangan Dua Ditanya umur Sama berat badan Ya Maklumlah Lah bagaimana Ulang tahun Ditanya umurnya Enggak ada Wah Ya sudah lah Ya pokoknya kita ngomong Selamat ulang tahun Sebagai balita di bawah 500 tahun Semoga Selalu bahagia Saudara-saudara Pada saat kita melakukan Peringatan ulang tahun Dan saya yakin Anda pun juga Punya ulang tahunnya masing-masing Anda Hendaknya merenungkan di dalam diri sendiri Tahun lalu saya sudah buddhis Tahun ini saya ulang tahun Dan saya masih buddhis Apakah manfaat agama buddha Untuk diri saya Sudahkah perilaku saya jadi baik? Sudahkah ucapan saya jadi baik? Sudahkah cara berpikir saya jadi baik? Setelah saya satu tahun jadi buddhis Dari ulang tahun yang lalu Sampai dengan ulang tahun yang sekarang Kalau selama satu tahun berjalan ini Saya dulu masih suka ngerasani Sekarang tetap suka ngerasani Bahkan lebih Lebih giat Ngerasani Dulu saya susah diatur Setelah saya kenal agama buddha Malah lebih susah diatur Karena menyadari semua kan karmanya sendiri Jadi begitu diatur Ayo anak-anak Jangan keluar malam Semua kan karmanya sendiri Jadi susah diatur Anak-anak harus belajar ya Yang rajin Semua kan karmanya sendiri Kalau sudah karmanya kan nanti pinter-pinter sendiri Kalau belum karmanya belajar jungkir balik Ya budu-budu terus kok Nah ini kan repot Nah kalau kita selama setahun Masih pula pikirnya jelek Seperti itu Berarti Kita belum merasakan manfaat Dharma Berarti selama setahun kita bertambah umur Perilaku kita tidak bertambah baik Dan di dalam Dharma pada Disa nyatakan disana Sebetulnya seseorang yang bertambah usianya Tetapi kebijaksanaannya tidak bertambah Itu sebetulnya Sama dengan seekor sapi 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 Apakah sapi Sapi itu setiap tahun umurnya tambah Dagingnya juga tambah Tetapi kebijaksanaannya tidak bertambah Sapi tidak tambah pinter Lalu minta televisi di kandangnya Tidak pernah Sapi tidak tambah pinter Ketika diajak ngeluku di sawah Lalu mengatakan Jangan laki pakai tenagaku dong Pakai traktor saja Tidak Sapi itu umurnya tambah Dagingnya tambah tebal Tapi kebijaksanaannya tidak tambah Sama dengan diri kita Kalau umur kita bertambah Daging kita juga tambah Saya juga merasa setelah 40 tahun Kok daging saya juga tambah Kandel disana sini Maka kita sekarang bagiannya adalah Merenungkan Apa yang sudah bertambah di dalam batin kita Apa yang sudah bertambah baik di dalam ucapan kita Apa yang sudah bertambah baik di dalam perilaku kita Karena tentu kita tidak sama dengan sapi Kita adalah manusia yang mempunyai kebudayaan Manusia yang berbudilur Pasti kita beda dengan sapi Karena itu Setiap ulang tahun Coba renungkan hal itu Anda sendiri pun sebetulnya punya ulang tahun Sudahkah Anda merenung setiap hari? Sehingga kalau kita bisa merenung seperti itu Setiap tahun Kita akan bertambah bijaksana Setiap tahun perilaku kita akan bertambah baik Apalagi Kalau kita sebagai seorang umat Buddha Kita menyadari bahwa kelahiran kita Bukan hanya yang sekali ini saja Kita menyadari bahwa kita sudah lahir berkali-kali Lahir berkali-kali Lahir berkali-kali Sehingga sebetulnya ulang tahun itu Hanyalah peringatan Anda dilahirkan Pada kehidupan yang sekarang Tetapi kalau Anda ingat kelahiran berkali-kali Berkali-kali Bahkan Sang Buddha pernah menyatakan Air mata yang telah menetes kita selama hidup kita Di dalam lahir kembali Mati-lahir, mati-lahir itu Air mata yang kita buang Itu sudah melebihi Tujuh samudera Yang ada di dunia ini Banyak sekali Kalau Anda tidak percaya Mulai sekarang Kalau nangis Coba Kumpulkan di botol Ya Jangan buang sia-sia air mata Anda Kumpulkan di botol Anda juga boleh ngumpulkan Ingos Anda Di botol Nanti dicoba Dalam satu kehidupan ini saja Mungkin sudah air matanya cukup banyak Sang Buddha menyatakan itu lebih dari tujuh samudera Berarti sedemikian Berarti sedemikian banyak kelahiran sudah kita lewati Sekarang saudara Kalau begitu kita bukan hanya ulang tahun Kita mungkin sudah ulang bulan Setiap bulan kita selalu ada peringatan Ulang tahun Ulang tahun kita mungkin Bulan ini Waktu kita ulang tahun Jadi Raja Bulan berikutnya Ulang tahun mungkin Waktu kita jadi Dewa Bulan berikutnya Ulang tahun Waktu kita jadi Kecoa Ini kan ulang tahun Ya Kenapa? Karena kita sudah lahir kembali Lahir kembali Lahir kembali Tapi kalau kita ingat lagi Bahwa itu sudah seperti Air mata yang dikumpulkan saja Seperti tujuh samudera Jadi sedemikian banyaknya Maka sebetulnya Bukan ulang tahun Bukan ulang bulan lagi Bukan ulang minggu lagi Bukan ulang hari lagi Tapi sebetulnya Setiap saat Kita itu selalu Memperingati Kelahiran kita Yang lampau Yang lampau Yang lampau Kalau begitu Kita merenungkan sekarang Setiap saat Yang saya lewati Sudahkah saya menjadi Lebih baik? Lebih baik Cara berbicara saya Lebih baik Cara perilaku saya Lebih baik Cara berpikir saya Sudahkah Saya sekarang Setiap saat Menjadi lebih baik Kalau saat yang lalu Saya masih Suka Mendendam Apakah saat yang berikutnya Ini saya juga Masih suka Dendam Kalau saya masih Memelihara Dendam Kejengkelan saya Yang mungkin Orang yang salah Minggu yang lalu Atau dua Minggu yang lalu Atau setahun Yang lalu Atau dua puluh Tahun yang lalu Kesalahan orang itu Masih kita ingat Ingat dan Kita masih Dendam dengan dia Maka sebetulnya Umur kita sudah Bertambah Sekian puluh tahun Tetapi Kita belum Memiliki Kebijaksanaan Kalau demikian Hidup kita Sia-sia Kita tidak Bisa mengisi Kehidupan kita Untuk melangkah Menuju yang baik Tapi justru Kita hanya Bersifat Sama Terus Dua puluh tahun Yang lalu Saya sudah benci Sama si A Sampai sekarang Saya benci Terus sama si A Itu sebetulnya Sama dengan sapi Tidak ada Bedanya Tidak ada Kemajuannya Coba kita Renungkan bersama Jodah